Mafia dan Pak RT Episode 14 Aku ingin malik bahagia dan hidup nyaman. Aku bukan orang baik. Apa aku bisa membahagiakannya? Ucap Cassandra. Kalau aku nikah dengan naga, Aku belum tahu latar belakangnya. Aku yakin dia bukan orang yang baik, mungkin sama sepertiku. Ujar Cassandra, keraguan yang membuat Cassandra ragu untuk melangkah. Belum lagi jatah minimal lima kali sehari. Dia itu apa Hiper 3K? Jangan-jangan sengaja menikahi untuk memuaskan nafsu bejatnya. Cassandra memikirkan dampaknya jika dia menjadi istri naga. Mau ke mana? Tanya naga yang masih di atas ranjang. Mau melihat malik? Jawab Cassandra. Hari ini kau menjadi tahananku. Jangan berani keluar kamar sebelum aku puas. Ancam naga. Cassandra bergidik membayangkannya, Sampai dia mengibaskan tangannya ke tubuhnya. Aku gak sanggup. Aku bukan mesin pemuas nafsu. Meskipun dia memang gagah dan berharisma. Mungkin. Cassandra kembali membayangkan sesuatu. Sayang, anak kita yang ke sebelas mana? Tanya Cassandra sambil mengelus perutnya yang buncit. Dia hamil anak ke tiga belas. Anak ke sebelas yang mana sayang? Anak kita kan banyak. Aku gak hafal semua. Jawab naga. Loh kau bapaknya masak gak hafal. Makanya tandain satu-satu biar hafal. Titah Cassandra. Lupa sayang, apa kita produksi lagi? Mumpung sepi. Sahut naga. Produksi lagi. Lama-lama se-RT ini anak kita semua sayang. Jawab Cassandra. Angan-angan itu membuat Cassandra tertawa terpingkal-pingkal. Mungkin seperti itu jika mereka menikah nanti. Dengan permintaan naga yang aneh itu. Aku takut jatuh cinta. Aku takut kehilangan orang-orang yang ku cintai. Aku takut. Ucap Cassandra lalu menoleh ke arah Malik. Dia berbaring di samping Malik dan memeluknya. Mami sayang Malik. Ucap Cassandra, lalu mulai memejamkan matanya. Pukul 6 pagi, seperti biasa Cassandra menemani Malik sarapan pagi. Malik tidak perlu disuruh. Dia paling rajin makan. Lauk apapun tetap nikmat dan dimakan sampai habis. Dia selalu terlihat bersemangat dan ceria. Malik, telur ceploknya kan negro. Kau suka? Ucap Cassandra. Dia tidak bisa memasak. Nyeplok telur aja gosong. Suka mie. Yang penting masih ada bentuknya kecuali debumi. Malik gak bisa makan. Jawab Malik dan kembali makan dengan lahap. Kau ini apa sih yang gak enak? Semua juga dimakan. Makanya kau gendut. Sahut Cassandra dan Malik tertawa kecil. Malik, kalau Mami nikah kau setuju gak? Tanya Cassandra. Setuju mie, asal bukan sama kakek-kakek. Nanti Malik bingung mau manggil papa atau kakek. Jawab Malik. Gak lah, Mami akan mencarikanmu papa yang muda. Biar kita bisa menumpang hidup padanya. Jawab Cassandra. Mami, menumpang hidup itu apa? Tanya Malik. Cassandra terdiam dia lupa Malik anak kecil. Dia polos dan jujur meskipun pintar. Kau dan Mami tinggal dengan papa baru. Jawab Cassandra. Oh, kalau gitu cari papi yang muda dan kuat mie. Biar Mami di rumah gak kerja lagi. Ucap Malik. Cassandra terdiam. Malik memang membutuhkan kasih sayangnya. Lebih banyak waktu untuk bersama. Mami, Pak RT naksir sama Mami. Ucap Malik. Siapa bilang? Dia tidak mungkin naksir Mami. Sahut Cassandra. Tapi Mami kan cantik. Bapak-bapak aja suka, apalagi Pak RT. Dia jomblo mie, ucap Malik. Cassandra tertawa kecil mendengarnya. Malik suka Pak RT. Ucap Malik. Kenapa? Kalian kan baru bertemu satu kali. Sahut Cassandra penasaran. Dia heran kenapa Malik suka pada laki-laki itu. Padahal naga tidak memberi apapun padanya. Pak RT dan aku sama-sama tampan dan berharis Mami. Makanya Malik suka. Ucap Malik. Cassandra tepok jidat mendengarnya. Setelah itu Malik memberikan paperback pada Cassandra. Makasih Malik. Ucap Cassandra senang mendapat paperback itu. Iya Mie, nanti pakai ya. Sahut Malik. Cassandra mengangguk dia mengelus kepala Malik dengan lembut. Kau memang anak baik. Ucap Cassandra. Ucap Cassandra. Dia merasa penjahat sepertinya saja bisa luluh dengan kebaikan tulus yang selalu dipancarkan Malik. Boca gendut itu tersenyum. Setelah itu mereka berdua pergi berangkat sekolah. Seperti biasa Cassandra selalu mengantarkan. Mungkin dulu dia tidak pernah membayangkan akan ada di titik ini. Sekarang dia seorang ibu melakukan pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu pada umumnya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di samping keduanya. Membuat Malik dan Cassandra menghentikan langkahnya. Mereka menoleh ke samping kaca mobil diturunkan. Assalamualaikum Om. Sapa Malik? Waalaikumsalam. Sahut Naga. Mami, Pak RT mau PDKT. Celetuk Malik sambil menarik-narik lengan baju Cassandra. Cassandra hanya diam-diam malas bertemu dengan Naga lagi. Kau mau sekolah bocah? Tanya Naga. Iya om, capek nih. Om mau memberiku tumpangan gratis kan? Jawab Malik. Aku belum menawarimu. Kecuali mamimu mau memohon padaku. Balas Naga. Jangan mimpi. Mana mungkin aku memohon padamu? Tolak Cassandra. Dia menangku kedua tangannya dan tersenyum licik ke depan. Mana mungkin dia akan memohon pada Naga? Om, kursinya empuk. Ucap Malik yang duduk di samping Naga. Dia terkagum-kagum melihat sekelilingnya. Kursi empuk dan fasilitas di dalam mobil. Jelas, mobilku mahal, sahut Naga. Cassandra terkejut bukan main anaknya ada di dalam mobil. Malik, siapa yang menyuruhmu masuk? Ucap Cassandra. Cassandra. Aku dan Om kan sama-sama tampan dan berharisma. Kita udah CSan Mami. Sahut Malik. Cassandra cemberut mendengarnya. Sepanjang jalan Cassandra diam. Dia duduk di tengah bersama Naga sedangkan Malik pindah ke depan. Kau lihat putramu suka naik mobil. Seharusnya kau pikirkan baik-baik tawaranku. Bisik Naga. Cassandra terdiam malas membahas masalah itu di depan Malik. Sampai di TK, Naga turun lebih dulu bersama Malik. Bocah gendut itu senang sekali Naga mau mengantarkan ke kelasnya. Dia memamerkan Naga pada teman-temannya. Selama ini Malik tidak memiliki sosok ayah. Bocah ayunannya bisa patah. Kasihan ayunannya. Ucap Naga memperhatikan Malik main ayunan. Malik tertawa kecil kemudian dia turun dari ayunan. Dia pindah ke permainan perosotan. Sempit, kau akan terjepit. Sadar diri badanmu bulat. Celetuk Naga. Sedangkan Cassandra hanya memahan tawa mendengarnya. Iya om, tapi Malik takut turun. Sahut Malik. Dia masih duduk di atas perosotannya ingin turun tapi takut jatuh. Naga mendekat dan membantu Malik turun dengan menggendongnya. Kau berat sekali bocah. Ucap Naga. Malik tertawa kecil mendengarnya. Dia senang digendong laki-laki sangar dan kekar itu. Malik senang sekali bersama Naga. Apa dia benar-benar menyukai laki-laki itu? Cassandra membatin. Dia bisa membaca pikiran dan perasaan Malik. Anak itu senang dengan kehadiran Naga dalam hidupnya. Setelah itu, Cassandra ingin pulang tapi Naga justru menarik tangannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Kau mau apalagi? Tanya Cassandra. Diam. Atau aku membunuhmu? Ancam Naga. Cassandra terdiam membiarkan mobil membawanya pergi. Untuk apa kita kesini? Cassandra tercengang melihat sebuah masjid di depannya. Menikah. Jawab Naga. Aku tidak ingin menikah denganmu. Tolak Cassandra. Kenapa? Kau mencintai orang lain? Tanya Naga. Tidak. Tapi kau dan aku bukan orang baik. Bagaimana Malik yang polos itu nantinya? Apa dia akan baik-baik saja? Jawab Cassandra. Naga terdiam. Cassandra meninggalkan tempat itu tapi Naga mengejarnya. Dengarkan aku. Naga berjalan di samping Cassandra. Apa yang harus ku dengar Pak RT terhormat? Tanya Cassandra. Aku akan memastikan anakmu baik-baik saja. Jawab Naga. Cassandra menghentikan langkah kakinya. Aku tidak ingin menyeret Malik dalam masalahmu ataupun masalahku. Ucap Cassandra. Kalau begitu bagaimana caranya agar kau mau menikah denganku? Tanya Naga. Kenapa kau ngotot sekali Pak RT? Jawab Cassandra. Aku butuh istri. Jawab Naga. Cassandra kembali tertawa mendengarnya. Aku belum tertarik menjadi istrimu. Tolak Cassandra lalu meninggalkan laki-laki sangar dan kekar itu. Aku tidak akan memberikan tawaran ini lagi. Sampai kau mengemis pun aku tidak akan menikahimu wanita. Naga benar-benar marah. Baru kali ini dia ditolak seorang wanita padahal dia bisa mendapatkan wanita lain dengan mudah. Cassandra tidak menggubris dan melangkahkan kakinya ke depan. Malam harinya, Cassandra kembali keluar kontrakan saat Malik sudah tidur. Ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Malik belum tahu kalau dia menjadi penyanyi dangdut. Malik akan kecewa kalau sampai tahu. Sampai di tempatnya bekerja, Cassandra menyanyi seperti biasanya. Hanya hati dan pikirannya ada di tempat yang berbeda. Suaranya jadi melow dan sendu tapi justru jadi merdu dan enak didengar. Bro, tumben biduan kita nyanyinya benar. Ucap salah satu pengunjung. Iya, merdu. Apa otaknya lagi konslet? Sahutnya? Bisa jadi, kalau otaknya benar pasti tempat ini gempa bumi. Ucap yang lainnya. Mereka terheran-heran kenapa biduan cantik Cassandra Laluna justru nyanyi dengan benar. Cassandra Laluna, cantik dan seksi. Cocok untuk kakakku. Ucap Farel memperhatikan Cassandra dari kejauhan. Dia duduk di sofa sambil melihat dan mendengar Cassandra bernyanyi. Bluk. Seorang wanita berhijab terjatuh di lantai. Untuk apa kau menyusulku ke sini? Bentak seorang laki-laki yang berdiri di depan wanita itu sambil menunjuk ke arahnya. Pulang mas. Anak kita sakit. Sahutnya diiringi Isakan tangis. Bawa ke dokter sana. Bukannya malah ke sini. Pekik laki-laki itu. Mas, anak kita memanggilmu terus. Dia ingin bersamamu, ku mohon pulanglah. Pinta wanita itu sambil memegang kaki suaminya. Hampir setiap malam suaminya nongkrong dan jarang ada di rumah. Kau mengganggu kesenanganku. Laki-laki itu menendang istrinya. Bruuk. Wanita itu kembali terjatuh. Melihat itu Cassandra langsung menghampirinya dan menghajar laki-laki itu. Bak. Bak. Duk. Cassandra mengeluarkan seluruh tenaganya menghajar laki-laki tidak tahu diri itu. Bruuk. Laki-laki itu terjatuh tepat di kaki istrinya. Minta maaf pada istrimu. Bentak Cassandra. Laki-laki itu tidak mungkin bisa melawan Cassandra yang benar-benar marah. Laki-laki itu hanya terdiam. Oh, kau ingin aku menghajarmu lagi. Pekik Cassandra. Dia mendekat menarik kerah baju laki-laki itu dan mengangkatnya lalu membantingnya. Bruuk. Laki-laki itu kembali terjatuh di bawah. Orang-orang tampak senang melihat tontonan itu. Mereka justru mendukung Cassandra menghajar laki-laki itu. Aku akan membuatmu menyesal kalau kau tidak minta maaf pada istrimu. Pekik Cassandra. Ampun. Sahutnya. Laki-laki itu langsung bangun dan menghampiri istrinya. Dia minta maaf padanya. Dengar aku. Kalau kau berani menyakiti istrimu lagi, aku tidak segan menghajarmu lebih dari ini. Ancam Cassandra. Laki-laki itu mengangguk dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya. Cassandra terdiam. Dia merasa pekerjaannya ini tidak tepat. Dia memancing para laki-laki untuk mengaguminya dan meninggalkan istrinya. Pro-ok. 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 Seorang laki-laki bertepuk tangan. Cassandra langsung menoleh ke arahnya. Aku suka wanita yang pemberani. Ucap Farel. Aku tidak butuh pujianmu. Tegas Cassandra lalu dia meninggalkan tempat itu. Namun laki-laki bernama Farel itu mengikutinya. Aku ingin mengenalkanmu pada seseorang. Ucap Farel. Cassandra acuh dan terus berjalan tidak menggubris ucapan Farel. Kakakku kaya. Hidupmu akan jauh lebih baik daripada ada di tempat ini. Ucap Farel. Cassandra menghentikan langkah kakinya lalu menatap ke arah Farel. Aku tidak menjual hidupku pada siapapun. Jangan kau tawarkan kakakmu padaku lagi. Ucap Cassandra lalu dia kembali berjalan. Wanita itu sulit ditaklukan. Menarik sama seperti kakakku. Ucap Farel. Cassandra keluar dari kafe. Dia terkejut mendapati Malik ada di depannya. Mami. Ucap Malik. Ma Malik. Sahut Cassandra bingung. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong Papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.